Ternyata Pintu rahmat itu adalah Rasulullah SAW Jadi kalau kita Salawat Rahmatnya turun 10 kali Kalau zikir Kadang-kadang belum matem buahnya Makanya kadang zikir pahit Karena dia ngobatin dulu Zikir itu ngobatin Zikir itu obat Bagi orang yang sudah lama Berzikir Zikir itu tidak hanya obat Bisa jadi silah Senjata Jadi ulama itu gak perlu bisa bersilat Cukup dia doa Selesai Jadi kalau masuk masjid Tenang dulu sebentar Kolbunya diajak masuk Masukkan kaki kanan Baca doa Tambahkan salawat Jadi dapat semuanya Kalau di kolbu Masih ada Sesuatu Kotoran Itulah yang membuat kolbu Tidak dapat menikmati Zikir apapun Oleh karena itu Harus belajar Cara membersihkan Kolbu Makanya orang kalau zikir Bulu romanya Merinding Itu dia lagi dipandang Allah Merinding Dia bingung Kenapa saya merinding Allah sedang memandangnya Bapak ibu Jamaah yang baikkan Allah Salah satu ni'mat pada kita Allah takdirkan kita duduk Di saat orang-orang Lagi berjalan di luar Dalam hadis Imam Bukhari Dikatakan Apabila seseorang Hamba Solat di masjid Lalu Dia tetap Fimus Salah Dia tetap duduk Di tempat dia solat Ini kan tempat kita Solat semua Maka malaikat Rahmat Mengatakan Allah Marham Ya Allah Rahmati Orang yang duduk ini Dalam riwayat Yang lain Dikatakan Allah Masalli Ya Allah Sampaikan Rahmat Keberkahanmu Kepada orang ini Mada Maafimu Solat Selama dia Masih duduk Di tempat solatnya Ini kan tempat Solat kita semua Jadi Bapak ibu Sadar atau tidak Malaikat Dari tadi Itu doa Di ubun-ubun kita Dan mereka Tadi itu Datang Pertahap Pindah Ngasih tau Sono ada majlis Sana ada majlis Ya Tidaklah ada Satu majlis Malaikat Malaikat Mengumumkan Kepada Malaikat Sekitarnya Halumma Ilaha Jatikum Tidak ada Satu majlis Malaikat Malaikat Nama Malaikatnya Malaikat Sayyarah Malaikat Yang Pertebaran Dimana-mana Tugasnya Cuma Satu Meramaikan Majlis-majlis Ilmu Dan Zikir Semoga Majlis kita Termasuk Majlis yang berita Ya Allah S.W. Amin Jadi Ini Kalau kita Dibuka Mata batin Oleh Allah Ini Tidak ada Atam Lihat Kesehatan Ke atas Orang Bersayap Sampai Lama Maka Sebagai Tanda Terima kasih Kepada Rasulullah S.W. Kirimkan Al-Fatihah Untuk beliau Untuk guru-guru Kita semua Orang tua kita Dan semua Yang hadir Malam ini Semoga Allah Membukakan Hati kita semua Al-Fatihah Alhamdulillah Al-Fatihah 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 Kembali Kepada Doa Malekat Tadi Ternyata Ada Sir Rahasia Yang Sering Kita Lupa Setiap Kali Masuk Masjid Ada Doa Apa Doa Masjid Allah Maftahli Tabua Barahmati Tapi di hadis lain Cukup Salawat Saya bertanya-tanya Kok di hadis ini Salawat Di hadis ini Doa Ya Allah Bukakan bagiku Pintu-pintu rahmat Bukan satu pintu Abu'a Abu'a Itu plural Jama' Daripada bab Bab satu pintu Kalau Abu'a Banyak pintu Ya Allah Bukakan bagiku Pintu-pintu rahmat Pintu rahmat Itu Tidak hanya Kiri-kanan Itu dari atas Macam-macam Tapi di hadis lain Masuk masjid Cukup baca Salawat Selama Mentafakuri Hadis ini Ternyata Pintu rahmat Itu adalah Rasulullah Jadi kalau kita Salawat Allah Masalli Ala Sayyidina Muhammad Rahmatnya Turun Sepuluh Kali Kalau kita Doa Allah Maftahli Abu'a Rahmatik Dibuka juga Tapi belum tentu Sepuluh Ya Oleh karena itu Ulama kita Menggabungkan Doa Masuk masjid Jadi jangan lupa Masuk masjid Paca doa Jangan selonong Selonong Ini tempat Malaikat rahmat Berkumpul Tidak ada Tempat ibadah Yang menyembah Allah di dalamnya Malainkan Malaikat rahmat Berkumpul Di dalamnya Jadi kalau masuk Tenang dulu sebentar Kaki kanan Dinaikkan Ya Tadi begitu Main masuk Masuk aja Ya Belajar Belajar Tempat Rahmat Bercucuran Rahmat Bercucuran Dan rasakan Kalau hati Sudah terkoneksi Nikmat Rasanya Maka Bapak Ibu ini Kalau zikiran sendiri Sepuluh menit Terasa lama Tapi kalau ngaji Ta'lim Satu jam pun Terasa sebentar Kenapa? Karena ta'lim Itu adalah Buah-buah Dari taman surga Kalau zikir Kadang-kadang Belum matem Buahnya Makanya kadang Zikir pahit Ya Karena dia ngobatin dulu Zikir itu ngobatin Az-zikru shifa'un Zikir itu obat Bagi orang yang Sudah lama Berzikir Zikir itu Tidak hanya obat Bisa jadi silah Senjata Jadi ulama itu Tidak perlu bisa bersilah Cukup dia doa Selesai Ulama Ulama orang kenal Allah Ya Tadi kita makan Teman-teman Pada senang Makan di suatu tempat Kawan kita yang sudah niat Mau bayar Tau-tau kaget Sudah dibayarin Tidak kenal juga ni orang berdua Dia sebut Saya murid Habib Fulan Oh Langsung Jadi cukup dengan Oh saya murid Habib Fulan Baru tawassul Lama zuriatnya Sudah senang Apalagi tawassul Dengan Kakeknya Yaitu Rasulullah Rasulullah s.a.w. Rasulullah s.a.w. Jadi kalau masuk masjid Ini tempat rahmat Maka minta Allah maftahli Abu Abu Nah adik-adik itu udah hafal Cuma mereka kan anak-anak Tidak mengerti rahasia Kita kalau sudah mengerti rahasia Kita ambil Jadi kalau Jadi kalau masuk masjid Tenang dulu sebentar Kolbunya Diajak masuk Masukkan kaki kanan Baca doa Allah maftahli Abu 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 Rahmatik Tambahkan salawat Wassalallah wa ala Sayyidina Muhammad Jadi dapet semuanya Ya Gabungan Jadi ulama itu Meribatkan banyak hadis Lalu mereka gabung Jadilah sebuah panduan Amalan Jadi malekat apa Yang mengiringi orang haji Banyak nama malekatnya Tapi terkumpul Dalam satu klan Malekat Rahmat Jadi malekat itu ada Kayak habaib Ada fam-famnya Kayak bangsa Ada suku-sukunya Ada suku Bugis Banjar Jawa Sunda Minang Aceh Macam-macam Madura Semuanya ada Kalau asli Kalimantan namanya apa Dayak Di sana juga begitu Malekat itu ada Fam-famnya Maka ada malekat Yang nama belakangnya Pake il Jibril Mikail Israfil Israel Ada yang belakangnya Pake an Ridwan Kiraman Ada yang pake In Kita Katibin Hafizin Ada yang pake Tak Sayyarah Hafazah Itu fam-fam Hamalah Hamalatul arf Ada malekat Zikir-zikir Malekat azkar Ya Banyak Malekat itu Punya Tubuh Tapi bukan Tubuh fisik Tubuhnya Tubuh nur Kalau tubuh kita Kan tubuh tin Kita kan tercipta Dari tanah Maka tubuh ini Tanah Tini Maka disebut Tubuh fisik Tanah Mereka tercipta Dari cahaya Maka tubuh mereka Jisim nuri Jisimnya Jisim nur Kita ada darahnya Kalau kurang darah Kita Gimana Disuruh makan Ini Makan itu Ada makanan khusus Yang bisa meningkatkan Darah Kalau kita lemas Semuanya Dikasih Minum Nih Airnya Malekat itu Juga sama Malekat itu Punya nutrisi Punya makanan Punya sarapan Punya cemilan Ya Kalau malekat Menghadiri Majelis zikir Dia sedang Pesta Jadi kapan Pesta malekat Kalau ada Majelis Zikir Di atasnya Pesta lagi Taklim Jadi kapan Mereka Kuburan kiram Kalau ada Tak Taklim Antum ngumpul Bacaritubul Haddad Itu malekatnya Senang sekali Maka orang-orang Tertentu Yang rohaninya Lembut Rohaninya Bening Itu bisa Merasakan Kehadirannya Penciriannya Bula orang Mabuk berdiri Pas zikir Ya Ya Kauwi Ya Matin Gitu ya Ada kan zikirnya Macam-macam Zikirnya Kalau ratibul Atas Itu bismillahnya Dia ulang-ulang Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Itu ada sir Ada rahasia Semua disitu Dan ternyata Di setiap Huruf-huruf zikir Terutama Zikir-zikir Quran Disitu ada Malekat Ribuan Yang memikul Yang membersamai Lafaz tersebut Jika dibaca Dia hadir Hati-hati Setan Iblis Karena mengenal Rahasia itu Dia siapkan Tentara-tentara Malekat palsu Inilah Yang dijadikan Untuk menyesatkan Calon-calon Wali Allah Dia lihat Kayak malekat Padahal bukan malekat Iblis Ini kan dulu Pernah jadi Pemimpin malekat Di surga Mimpin Mimpin zikir Mimpin ibadah Malekat di surga Tapi Mohon maaf Imam masjid Ada yang sok gak Kalau gak ada saya Gak jadi Gak jalan Gak jelis Gak jalan Ada yang ngomong gitu gak Saya banyak Pak denger Yang begitu Biasanya gak mau ikut Ngaji emas saya Biasanya Kalau ikut ngaji Biasanya itu hilang Rata-rata Gak mau ngaji Ngerasa udah alim Ngerasa sudah cukup Dengan rotip-rotipnya Lah itu rotip kan Ditulis di zamannya Zaman sekarang Ada rotip baru Ada rahasia baru Kan kita belum Keluarin aja pak Ya Tahap lah ya Ada wirid-wirid Untuk senjata Di zaman ini Dulu masyaih kita Buat zikir Untuk zaman dia Bukan setiap masa Ada ulama Yang meramu Zikir-zikir Quran Sunnah Bahkan mereka Dapat persetujuan Dari Allah Secara rohani Itu dikumpulkan Untuk senjata Akhir zaman Kita jangan bilang Oh ini buat jalan baru Tidak Al-Habib Al-Haddad Abdullah Al-Haddad Dia kan juga Mengumpulkan Yang sebelumnya Belum dikumpulkan Ya Al-Habib Al-Attas Dia mengumpulkan Kumpulan zikir Sebelum beliau Itu orang Tidak berzikir Seperti itu Hasan Al-Bana Nulis Al-Ma'surat Itu kan tadinya Sudah ada yang lebih lengkap Dia buat versi dia sendiri Setiap Wali-wali Allah itu Dia punya perbendarahan Zikir Ya Namun mereka ini Tidak mau sombong Kalau masih ada yang lama Pakai dulu Tertambahin dikit Ya Khawatir umat pada kaget Jadi saya Walaupun saya Mengijazahkan di majlis Ratibul Haddad Ratul Attas Saya punya wirid sendiri Pak Yang tidak ditulis disitu Ya Tapi dari Quran juga Dari sunnah juga Dan dalam pengalaman rohani sendiri Kita mendapatkannya Tentu tidak boleh keluar dari Kaedah Al-Quran dan Sunnah Karena Al-Imam Junaid Mengatakan Ilmuna mukayyadun bil kitab Wa sunnah Ilmu kami Ilmu zikir ini Ilmu ma'rifatullah Berkaitan Mukayyad Tidak boleh keluar dari kitab Dan Sunnah Jadi malaikat-malaikat Mereka Kalau mau makan Mau minum Mau Pesta Apa yang mereka lakukan Mereka hadir di majlis zikir Ya Berarti Bapak Ibu ini Kalau rutin buat majlis Disini sudah ada majlis Ratib Ya Sudah Ratib apa Belum Belum Berarti belum punya Harus ada ratib Sekali seminggu aja Malam Jumat Atau pagi Jumat Atau pagi subuh Ratibul Hadad Atau ratibul atos Ratibul atos jarang ya Mau gak ngamalin Ya Tiantum Bawa kertas kosong Aneh jazain Ya Ratibul atos Amalin tuh Itu asral-asral basmalah Ada disana Harus punya wirid Kata Imam Abu Ali Ad-Dakak Yang dinukil oleh Imam Al-Kushayri Dalam Ar-Risala Al-Kushayri Zikrullah itu adalah Senjatanya murid Senjatanya salik Itu murid Kalau wali beda Murid Senjatanya apa? Zikrullah Senjata Kalau di zaman sekarang Seperti pistol Kita punya tujuan nih Nembaknya pake apa? Pake Zikrullah Punya musuh Numbanginnya pake apa? Pake Zikrullah Itu kalau murid Kalau wali beda Wali gak begitu dia Mekanismenya Kalau wali itu ada musuh Gak mesti dilawan Kalau bisa jadi kawan Nah itu wali itu Kalau ada orang dendam Gak balas mendendam Tapi justru kemudian Diperbaiki kolbunya Itu wali itu orang Ya Kalau murid Masih emosi Ya Singgung dikit Colek dikit Gak tau dia Saya ini pemegang Roti bul hadda Roti bul atas Itu kenapa? Emang si Di situ sudah jadi Sakti Pake roti Ayo coba sini Ya Colek dulu sini Tumbang paling Jangan kita merasa hebat Dengan wirid-wirid kita Biasanya Yang bisa bikin kita zikir Siapa? Kita doa Allahumma inni ala zikir Ya Allah Bantu aku berzikir Bener Jadi yang bantu kita zikir Siapa? Kalau Allah gak bantuan Itu gak bisa loh Jumur nama Allah Itu nama Allah Lebih berat Daripada langit dan bumi Diturunkan kepada gunung Gunungnya hancur Bergetar dia Khasyan mutasaddi'an Tapi Manusia punya chip Punya rahasia Di dalam dirinya Namanya kolbu Kolbu ini mampu Menampung zikrubah Maka kolbu itu disebut kolb Karena dia elastis Gak kaku Orang-orang kaku Tidak akan bisa menampung Rahasia-rahasia Allah Jadi gak boleh kaku ya Gak ada nama yang Manhaj kaku gak ada Manhaj kita Manhaj kalbiya Ruhiya Kolbu itu ngikutin nama-nama Allah Maka dia gak selalu keras Ada lembutnya Gak selalu lembut Ada tegasnya Ya Gak selalu Nangis Ada saatnya Suaranya naik Tapi gak marah-marah Mulu Masa setiap ta'alim Marah mulu Capek juga kita ya Kita kan bukan Makhluk Binatang buas Kerja yang marah Mulu tiap hari Kita ini juga ada Sisi Sisi lain Ya Allah itu Sisi lembutnya Lebih banyak Ditampilkan Daripada sisi kerasnya Maka coba lihat Setiap surat Kecuali satu surat Dimulai dengan Rahman Rahim Ya benar Kenapa Allah tidak menggunakan Lafaz Bismillahiljabbar Bismillahilqahar Dan nama Allah Yang maha merubah Yang maha perkasa Yang maha Mahjurkan Enggak Allah gak gunakan itu Tapi kenapa orang Membayangkan Allah itu tegas Allah itu kasar Allah itu pemarah Jadi bayangan Anak-anak tuh Karena bapak ini Sering marah Nyuruh anak sholat Ya benar ya Ibu-ibu Jangan suka marah-marah Nyuruh anak sholat ya Anak itu Dia gak seneng Sisi-sisi amat Benar gak deh Masih berbingung tuh Diajak ngomong gitu Gak konek Maka mereka mau ke masjid Saya udah seneng Jadi salah satu yang bikin Saya semang di masjid Ada anak-anak Mau dia beribuk di luar Kalau di dalam Bising-bising Mau dia beribuk di luar Itu saya seneng sekali Karena anak-anak ini Gak ada dosa Kita Mata nakal dikit Duh siapa Anak-anak Gak ada dosanya Jangan-jangan kita selamat Karena ada anak-anak Maka dulu Kakek dari guru kami Syekh Taufiq Al-Buti Dia punya kakek Namanya Mula Ramadhan Al-Buti Kalau ada kejadian besar Di Damascus Suria Maka Untuk sholat hajat Atau sholat istisqa Atau sholat apa Itu dikumpulkan Anak-anak Suatu kali Pacek klik Tidak turun hujan Berbulan-bulan Kebayangkan Hujan gak turun Berbulan-bulan Itu akhir gak ada PDAM belum ada Zaman itu Datang ke Maulana Mula Ramadhan Al-Buti Lalu beliau bilang Baik Kalian yang besar-besar Puasa Nanti di hari ketiga Kita Berkumpul di masjid Jamin Bawa anak-anak Kalian semua Di bawah Benarlah Ketika khutbah Istisqa ini kan khusus Doanya Beliau baru doa Yang pertama nangis Bukan bapak-bapak Yang pertama nangis Air mata Anak-anak turun Hujan Langsung turun Itu anak-anak Tersentuh Dengan doa Aki-aki ini namanya Maulana Ramadhan Mula Ramadhan Al-Buti Ternyata beliau Seorang Walia Allah Doanya Mustajab Dia tahu Menjadikan doa Menjadikan zikir Untuk memanjatkan doa Zikir itu senjata Yang ahli Pakai senjata Siapa? Bapak bisa main pistol gak Pak? Pistol-pistolan ya? Oh bapak ini jago main pistol kolbu Nembak orang Yang jago main senjata siapa? Gak usah senjata pistol lah Pisau Pedang Saya kasih bapak pedang Bisa ngelawan saya gak? Sama-sama kalah kita Pak Karena sama-sama gak bisa berlatih Kita mau mukul kemana Perginya kemana Cara megangnya gak bener Kayak medang begini Gak nyambuk Gak kena Gak kuat Colek dikit jatuh Tapi sama ahlinya Nah orang yang ahli ini Sudah pernah berlatih Dia berlatih 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 Baru dia jadi ahli Baru zikirnya Dapat menjadi senjata Jadi kenapa zikir kita gak jadi senjata? Karena kita gak terlatih Itu sebabnya Saya menyarankan disini ada majlis zikir Rutin terus Nanti bapak coba lihat Mungkin awal-awal masih sepi Tapi kalau sudah rutin Ini ustadznya kan gak sabar Jadi ustadz gak sabar Gimana sih jadi ustadz? Gimana mau jadi murobi Pembimbing ruf Pembimbing nafsi ya Dia aja gak sabar sama dirinya Gimana mau sabar sama orang lain Ya Jadi mulai Orang mau tujuh orang Mau lima orang Mulai Udah dibidahin orang Biarin Kita zikir aja pak Saya pasti terantung dibidahin orang Ya Kita maklum lah ya Atau ada yang ngomong Dia gak suka bidahin Hari gini masih rotiban Ada yang ngomong begitu Kita jalan aja pak Dan perhatikan Nanti orang tambah lama Tambah Rame 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 Kita gak berharap mereka rame Kita berharap Allah rito Kenapa rame Itu pertanda Malekat sudah tahu Malekat tahu pak Kalau malekat sudah tahu Dia berkunjung terus Jadi malekat tuh lebih disiplin Kalau bapak nih Sudah punya majlis Itu jam berapa Hari apa Dia sudah datang duluan Sebelum kita datang Malekat yang dulu-dulu Yang dulu hadir Nanti dia ngabarin lagi Ke malekat yang lain Karena mereka ini Kecepatannya cahaya Maka dia mengabarkan Seperti cahaya Cepat nyampe Manusia itu kan ada sisi Fisik Fisik kita ini Mengandung dua Karakter Karakter binatang Ternak Yang suka syahwat Makan Minum Kawin Tidur Bener kan Udah pada Kawin kan ini Ya Makan kan Atau udah gak butuh makan Sama kayak binatang ternak Mohon maaf Apa yang bedain kita dengan dia Binatang ternak Gak ada emosi Berarti ada binatang lain Sisi kita Apa itu Sisi buas Pemarah Ada yang suka marah gak Hari ini Bapak dimarahin ibu Atau ibu dimarahin bapak Atau kangen Belum ada yang marahin Ustaz Maksudnya apa Masih jomblo Lain Ini karakter dua ini Kalau ada rumah makan Rame Itu berarti karakternya Kita sedang merawat Karakter Hewan Ternak Bener gak Rame rumah makannya enak Itu kita sedang merawat Sedang merawat Kalau Binatang buas Itu cari awan Ada sisi lain kita Karakter Malaikat Jadi dalam diri kita Ada nur Nur yang ada dalam diri ini Satu jenis dengan malaikat Dia kenyangnya Bukan dengan makan Dia bahagianya Bukan dengan mainan Dia senang bahagia Kalau ada zikir Majlis zikir Majlis ta'alim Jadi nanti Kalau pengurus Punya ustaz Ya Rutin disini Buat zikrullah Nanti akan hidup Sisi nur Yang ada di orang sekitar Lambat Si sinur Yang di dalam diri dia Akan hidup Awal-awal Kalau dulu saya masih kecil Kenapa ikut pengajian Dulu Kalau habis pengajian Makan-makan Dulu Dan di kampung saya itu Kalau pengajian Makannya enak Bukan kebuli Di kampung saya itu ada Kambing itu Dibuat Rempah-rempah Enaknya bukan main Kita tahu kebuli Baru Pas sudah ke Jawa Di Sumatera Dulu gak ada Saya ikut Karena emang di kampung saya Gak ada Majlis habaib Gak ada Ya mereka gak percaya Habaib dulu Gak tahu kalau sekarang Itu kita mau ke majlis Karena ada makanan Ujungnya Jadi saya kalau ingat-ingat Masa kecil Ini contoh Bapak ini Punya memori Masa kecil gak Coba dengerin Guru Mahmud Baca Quran Itu ingatnya Jajanan depan masjid Ya Memori Memorinya begitu Atau dulu ingatnya Orang lagi tarawih Di masjid Kita main petak umpet Karena dengerin Orang Bulan puasa Nuzul Quran Atau Bapak Ibu ini Dari mana-mana kampung Di kampungnya Sebelum subuh Sebelum sholat Ada tarhin Assalatu Assalamualaikum Gitu ya Lima menit sebelum Sholat Setiap kali mendengar itu Masing-masing Bapak ini Yang datang Memorinya beda-beda Kalau kampungnya di Bugis Ingat Bugis Yang kampungnya di Banjar Ingat Banjar Yang kampungnya di Mana kampungnya Pak Jawa ya Pak Muka Jawa gak bisa Nolak Pak Orang Sumatera Orang Sunda Itu dia inget Kesana Kalau dulu Di masa kecilnya Dia mendengarkan itu Sebelum sholat Itu menjadi Memori Itu menjadi Apa Memori Nah Bapak Ibu Yang bukan Allah Itu memori ini Memori telinga Pendengaran Kita punya Memori yang lain Memori Nur Nur itu Memorinya Zikrullah Zikir 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 Maka setiap kali Ada Zikrullah Dia kayak inget Sesuatu Tapi dia gak tau Dia inget apa Bener gak Orang kalau Zikir yang enak Dia akan connect Kepada sesuatu Tapi dia bingung Dia sebenarnya inget siapa Ada yang inget Wajah Allah gak Gak ada kan Nah Karena kata wajah Disitu bukanlah wajah Wajhun Laka wajhin Itu wajah Tapi bukan muka Seperti ini Wajah itu kan Sesuatu yang menghadap Disebut Wajhun Itu adalah Cara Allah Menghadap Kepada hambanya Ya Di saat Bapak ibu itu Zikir Sebenarnya Allah lagi Memandang Seneng gak Dipandang Sama orang cantik Orang gagah Ibu-ibu Diperhatiin cowok Keren Mau gak Salah tingkah ya Nah makanya Orang kalau zikir Bulu romanya Merinding Itu dia lagi Dipandang Allah Merinding Dia bingung Kenapa saya merinding Allah sedang Memandangnya Nah Allah itu Ini kajian Tauhid Tapi Tauhid Versi alihakikat Bukan versi Kelompok sebelah Kiri dan kanan Ya Istilahnya sama Maknanya berbeda Ini namanya Tauhid Ma'rifat Uluhiyah Kita tambahin Istilah ma'rifat Temannya Tauhid Ma'rifat Uluhiyah Ada Tauhid Ma'rifat Rububiyah Ketika Hamba Berzikir Allah Sedang memberikan Ma'rifat Rububiyah Kepada kita Apa maksudnya Rububiyah itu Adalah Ini tolong diingat Ingat Pak ya Rububiyah itu Keesahan Allah Yang Allah Pancarkan Melalui Makhluknya Ini kalau di Kelompok sebelah Saya gak ada Urusan ya Kita lagi gak bahas Kelompok sebelah Kiri dan kanan ya Ini kita lagi bahas Kita dan Allah Kita dan Allah Jadi Allah Kalau menyebutkan Wajah Itu maksudnya Apa Wajhur Rububiyah Wajah Rububiyahnya Wajah itu Menghadap Bapak kalau Menghadap Pakai punggung Pakai ini Maka ini yang disebut Wajah Bener Karena Allah Bukan makhluk Ya Allah bukan Makhluk Karena Allah Bukan makhluk Maka menghadapnya Bukan dengan Wajah fisik Bukan juga dengan Wajah batin Tapi dengan Ketauhidannya Saat si hamba Menyebut nama Allah Berarti Allah Sedang ingin Mengangkat dan Memuliakan si hamba Menjadi Pantulan Wajah Rububiyahnya Rububiyah Artinya Penciptaan Pengaturan Alam semesta Jadi kalau Bapak di zikir Itu rububiyah Nur Nur yang muncul Namanya Nur Rob Rububiyah Eh Ada apa Wajhur Rububiyah Ada Rasa yang muncul Kalau orang Berzikir dengan itu Nah Disini ada Dua cabangnya Allah Allah itu Sering menyebut dirinya Rahman dan Rahim Ini disebut dengan Jamal Allah Maha Indah Allah Maha Indah Oke Kalau Kalau rasain yang muncul Bapak nangis Pernah nangis Nggak lagi zikir Atau tenang Kalau zikir Terasa tenang Adem Itu namanya Dapat keindahan Dari Allah Senang nggak Dibawa ke tempat yang indah-indah Senang Dengerin suara merdu Suka nggak Suka ya Itu Secara fisik Apalagi secara Ruhani Ruhani Kita nyaman Sekali Kalau Mendapatkan Cahaya itu Bapak ibu Kalau lagi gelap Lagi gelap Takut Atau senang Ibu-ibu senang gelap Bapak senang terang Terserah Bapak-bapak Kata Baik Ini Saya nggak ngomong Yang bapak itu Pak Jangan Jorok Ini ya Fulgar Karena kita punya Sisi Lain Kazan Beda Kalau kita gelap Kita takut Sama Orang yang tidak ada Nama Allah Di dalam dirinya Maka Kolbunya gelap Pikirannya gelap Kalau pikiran Sudah gelap Itu namanya Stres Pernah panik? Pernah panik? Ya Biasanya orang Baru beli mobil baru Motor baru Kegesek dikit Marah-marah Panik Padahal kan tinggal Dibenderin Pak Ya kan? Dia marah Nggak marah Pasti dibenderin Nggak? Tuh Kenapa harus marah-marah? Panik Karena kolbu Pikirannya gelap Oke Berarti harus Latihan Zik Rullah Kerja Kenapa Mau Berangkat Pagi Pulang Sore Kenapa? Karena pengen Dapat Duit Supaya bisa beli listrik Teranglah rumah Ya Benar Orang Kalau Kerjanya Rajin Dia Dapat Usahanya Hasil usahanya Juga jelas Sama Prinsip Rohani Sama Kalau Rajin Bekerja Dengan Ruhani Maka Maka kita Akan Mendapatkan Gaji Gaji Ruhani Kita Kerja Dapat Duit Senang Benar Senang Dikasih Duit Tuh kan Jujur Benar Senang Dikasih Duit Ruhani Ini Dapat Gajinya Apa Gaji Ruhani Ketenangan Bukan Senang Tapi Tenang Mau Punya Duit Tapi Tidak Tenang Ini Contoh Gampang Bapak Pakai Dompet Duitnya Banyak Jalan Di Keramaian Tenang Tidak Benar Ntar ada Pencopet Dia Empetin Tidak Nah Ini Rahasia Kalau Orang Punya Rahasia Zikrullah Pasti Diumpetin Karena Bisa Dicuri Oleh Syaitan Paham Dicurinya Gimana Dipancing Pancing Ini Cara Setan Nyuri Pancing Bisa Lain Emosi Tidak Bisa Lain Emosi Lewat Nafsu Nafsu Biasa Nafsu Rendahan Tidak Bisa Bisa Lewat Apa Lain Lewat Sesuatu Yang Kita Semuanya Senang Yaitu Sumah Walujub Pamer Posting Ngomong Pas Lagi Ta'lim Subuh Tidur Tidur Ditanya Bro Kenapa Tidur Malam Tadi Tahajud 11 Rokaat Bro Itu Dicuri Amah Syaiton Paham Sudah Kecuri Sudah Harus Diambil Balik Ta'awus Cepat A'awus Billah Minah Syaiton Terbalik Dibalik Nanti Tidak Berhasil Juga Nah Ini Banyak Mumpung Masjid Musola Masjid Masjid Masjidnya Lagi Bangun Yang Sedang Bangun Tulus Tulus Bener Kenapa Ini Diintai Terus Sama Syaitan Syaitan Itu Paling Senang Mengintai Orang Yang Berjasa Untuk Umat Gimana Cara Ngintainya Nanti Dia Kirim Tentara Dia Panas Panas Untuk Orang Supaya Nyinggung Si Panitia Pengurus Masjid Udah Jadi Masjidnya Kalau Perlu Jangan Jadikan Dia Pengurus Lagi Udah Gak Jadi Pengurus Setan Bilang Bro Itu Kamu Dibuang Mereka Padahal Kalau Gak Ada Kamu Masjid 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 Gak Jadi Itu Jelas Kedengeran Nama Saya Pak Kedengeran Setannya Ngomong Serius Datanglah Itu Banyak Ada Di Beberapa Masjid Setiap Sampai Di Masjid Itu Datang Tiba Tiba Orang Orang Lama Yang Sudah Terbuang Padahal Orang Gak Buang Orang Justru Pengen Dia Gak Usah Mikirin Lagi Istirahat Fokus Ibadah Tapi Setan Bila Kau Dibuang Padahal Aktivitasnya Sama Maksudnya Kamu Sudah Capek Bangun Masjid Udah Sekarang Kamu Istirahat Nikmati Jangan Ngurus Lagi Tapi Setan Ngomong Tuh Ada Anak Muda Sekarang Kurang Ajar Bener Kalau Bukan Karena Kamu Dia Gak Bisa Sholat Disitu Kata Katain Sekalian Bener Maka Setan Memanfaatkan Emosi Kita Lalu Kita Ngomong Itu Masjid Kalau Bukan Karena Saya Ngomongnya Ke Saya Pak Dia Gak Tahu Saya Dengerin Dia Kita Intel Dia Ngintelin Setan Kalau Bukan Karena Saya Ini Masjid Tak Jadi Kena Si Bapak Langsung Kita Peluk Peluk Pak Udah Tua Ini Kan Kalau Perempuan Namanya Pak Baper Nangis Nangis Lagi Ini Setan Kalau Bukan Karena Saya Ini Mesti Gak Jadi Akhirnya Saya Bila Pak Mau Amalan Bangun Masjid Allah Kekalkan Oh Mau Cukup Saya Agak Kita Tepuk Cukup Ngomong Begitu Ke Saya Tidak Usah Ngomong Ke Orang Lain Karena Barusan Amal Bapak Dicuri Sait Tony Teman Dia Tony Tidak Syainya Kalau Syainya Syai Yaman Syailillah Syailillah Bapak Ibu Yang Mulkarn Allah Inilah Yang Harus Kita Jaga Jangan Cuma Rajin Menabung Zikrullah Tapi Juga Harus Menjaganya Ya Kajian Ini Sebenarnya Judulnya Tazkiatul Kulu Pembersihan Kolbu Judulnya Dikasih Di Belakang Kolbu Itu Dibersihkan Dengan Istighfar Dan Tobat Lalu Dinutrisikan Dengan Zikrullah Lebih Dulu Mana Pasti Ada yang Bertanya Lebih Afdol Zikir Atau Istighfar Bersihkan Dulu Kolbunya Baru Isi Seperti Saya Lihat Ini Bersih Enggak Kalau Bersih Baru Saya Isi Bapak Ibu Mau Minum Sukanya Jus Apa Jus Tua Namanya Doang Kan Ada Namanya Ketoprak Setan Yang Makan Siapa Tuh Mbah Setan Senangnya Jus Apa Mas Kan Orang Jawa Pake Mas Air putih Ada Jus Air putih Oke Ini air putih Kalau Di dalamnya Ada semut Mau minum Serius Waduh Gawat Yaudah Di dalamnya Ada E Mau Yang penting Bekas Saya Yang Ini Pak Itu Itu Orang Mahabahnya Sudah Meledih Yaudah Pegang Sini Saya Sudah Kenyang Habis Ditraktir Orang Sampai Bingung Mau Makan Kapah Kalau Bapak Lain Cerita Mau Nggak Di gelas Ada Lalat Terus Diminum Airnya Bersih Lalatnya Menjijikan Pernah Saya Makan Gulai Gulai Namanya Kepala Kakap Sudah Seneng Tahu Tahu Ada Rambut Jadi Nggak Nafsu Makan Saya Lagi Kenyang Padahal Nahan Hatinya Ada Perasaan Nggak Nyaman Kalau Kalau Di kolbu Masih Ada Sesuatu Kotoran Itulah Yang Membuat Kolbu Tidak Dapat Menikmati Zikir Apapun Oleh Karena Itu Harus Belajar Cara Membersihkan Kolbu Caranya Istighfar Kolbiah Di kolbu Itu Ada Noda Noda Catat Dalam Hati Pertama Syirik Orang Islam Kan Nggak Ada Syirik Cuma Ada Orang Islam Nuduh Kita Syirik Bener Bapak Kan Sukarat Tiban Oh Ada Tawassul Dia Nggak Tawassul Itu Apa Dia Punya Bayangan Tawassul Itu Nyembah Selain Allah Jadi Dia Buat Definisi Sendiri Terus Dia Kafir Kafir Sendiri Padahal Istilah Itu Bukan Istilah Dia Jangan Buat Istilah Sendiri Coba Ketoprak Setan Itu Isinya Apa Ketoprak Nama Ketoprak Setan Sama Kayak Hotdog Memang Itu Ada Dog Disitu Ada Dog Disitu Ini Adik-adik Ini Suka Hotdog Kan Nggak Tahu Kali Dia Hotdog Hotdog Itu Artinya Apa Anjing Hot Anjing Panas Tapi Isinya Anjing Nggak Nggak Kalau Orang Makan Dia bilang Anjir Loh Gitu Iya Dia lagi Kesel Sama Orang Tapi Isinya Nggak ada Anjing Nggak Makan Begitu Haram Nggak Kalau Orang Yang Mengartikan Ini Salah Itu Anjing Panas Haram Dia Mengharamkan Sesuatu Yang Dia Tidak Tahu Sama Orang Yang Mengharamkan Tawasul Dia Punya Definisi Sendiri Kita Kasih Tahu Dia Nggak Percaya Paham Ya Nah Ini Inilah Masalah Kenapa Tidak Selesai Antara Umat Islam Sesama Umat Islam Karena Tidak Mau Konfirmasi Bener Nggak Istilah Saya Ini Dulu Saya Dikabarin Itu Orang Ziarah Kubur Menyembah Kubur Dan juga Menyirikan Orang Ziarah Kubur Akhirnya Kita Penasaran Kita Datang Ke Majlis Kubur Itu Ternyata Nggak Ada Nyebah Kubur Malah Doa Mana Yang Nyebah Kuburnya Ternyata Ini Berbahaya Ini Berbahaya Allah Mengajarkan Husnuzon Dia Bersu Uzon Melanggar Sunnah Nggak Maka Manhat Sunnah Itu Bukanlah Manhat Nyalah Nyalain Orang Manhat Sunnah Itu Manhat Berhusnuzon Kepada Banyak Orang Udah Husnuzon Hari Ini Udah Beneran Tapi Jalan Kayaknya Ngebut Ngebut Ngebel Ngebel Orang Parah Sampai Jalan Berapa Cukup Baik Kira Kira Itu Karena Kami Masih Melanjutkan Perjalanan Bapak Silahkan Langsung Salat Isya Kami Jamak Solat Jadi Nggak Usah Salaman Langsung Tawajuh Kepada Allah Mohon Maaf Atas Kekurangan Semoga Allah Sempurnakan Kekurangan Kita Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh